Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 35 bagian sesi 7 yaitu bagian kamu lagi untuk berbicara Nah persiapannya ada buat kartu petunjuk ya Kartu petunjuk ini ada 4 buah, 4 buah kartu petunjuk yang berisi nama permainan, hasil dari permainan itu dan strategi apa yang digunakan untuk memenangkan permainannya yaitu yang pertama ini adalah lomba pacu karung hasilnya kamu menang, strateginya mengkombinasikan antara melompat dan berjalan cepat kemudian ada permainan lomba kerupuk, hasilnya juga menang strateginya menggigitnya besar-besar kemudian ada permainannya adalah tarik tambang nah hasilnya menang, strateginya menarik tambangnya sekeras mungkin nah kemudian ada tandem race, lomba tandem ya memenangkan dan strateginya mensinkronisasikan langkah kakinya nah bagaimana langkah-langkah permainannya, ini dia langkah-langkahnya yang pertama buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang masing-masing kelompok akan memiliki satu kartu petunjuk satu kartu petunjuk kemudian kedua, di masing-masing grup acak kartu petunjuk tersebut dan masing-masing kelompok akan mengambil masing-masing apa namanya anggota kelompok akan mengambil satu kartunya jadi masing-masing kelompok itu memiliki 4 kartu ya kartu ini nah jadi sekarang kamu sudah memiliki satu kartu yang berisi antara ini, ini atau yang ini ya salah satunya langkah ketiga adalah melihat pada kartu tersebut dan membuatlah pertanyaan berdasarkan dari petunjuk yang ada di kartu, yang tertulis di kartu tersebut bergantian dan tanyalah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari ungkapan-ungkapan dalam sesi 6 tulis jawaban teman kamu itu di worksheet lembar kerjaan 1-6 ini lembar kerjaan 1-6 ini lembar kerjaan 1-6 nah bagaimana caranya misalnya si A tulis namanya si A mungkin dia dapat kartu sakres ini ya pertanyaannya apakah kamu ingat tentang perayaan hari kemerdekaan jawabannya berdasarkan yang ini ya ini dia ya sesi 6 ini yes I remember apa namanya ya I attend flag hosting ceremony at school itu yang pertama yang kedua permainan apa ya kamu ikuti selama perayaan perayaan hari ulang tahun hari kemerdekaan tahun lalu nah karena dia main sakres ya jadi jawabannya adalah nah ini I participated in sakres nah itu dia kemudian nomor 3 nomor berikutnya apakah kamu menang permainan tersebut yes I did nah itu seperti yang dicontohkan disini ya yes I did ya nah itu dia kemudian lanjut apa yang kamu lakukan untuk memenangi permainan tersebut nah ini jawabnya ungkapannya ini I just nah I just nah ini I just combine jump and fast walking nah begitu juga kamu tulis untuk teman-teman yang nama-nama teman yang lain ya seluruhnya keempat-empatnya ditulis disini nah itu cara permainannya kemudian masuk pada session yang 8 pengayaan ini bagian terakhir dari bab ini ya wawancarai dua siswa dari kelas lainnya maksudnya kalau sekolah kamu itu memiliki lebih dari satu kelas untuk kelas 8 misalnya kelas 8A dan kelas 8B bisa kamu lakukan seperti ini ya jadi bisa kamu interview atau wawancarai teman kamu yang dari kelas lain ya tapi kalau tidak cuma kalau sekolahnya kecil cuma punya satu kelas mungkin bisa kamu lakukan untuk di teman sekelasnya saja apa yang dilakukan tanyalah tentang keikut sertaan mereka pada perayaan hari kemerdekaan bergunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu pelajari pada bab ini nah rekam wawancara tersebut dividiokan ya videokan minta teman kamu untuk merekam atau mungkin bisa kamu merekam sendiri atau cukup dengan menulis jawabannya di buku catatan kamu saja nah itu tugas pengayaan yang kamu lakukan bisa jadi kamu videotip ya kamu rekam dengan 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 kamera hp terus mungkin bisa dikumpulkan kepada guru kalian nah pada kali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati